Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan bertemu kembali di channel RS3 Dan pada kesempatan hari ini Kita akan membahas yang namanya Atau kita akan membahas bagaimana cara memperbanyak tanam hias Yang memiliki jenis tanam hias yang mempunyai corak Daun yang berupa seperti motif Seperti motif semangkanya Di sini akan membahas bagaimana caranya Memperbanyak apapun yang mendapatkan Bisa kita pakai sepit anakan Sepit anakan itu memisahkan dari indukan Dan cara yang selanjutnya yaitu Dengan cara setek Daun Bisa Bagaimana caranya Tunggu Kita ikuti video Kali ini Kita akan membahas Yang pertama kita siapkan Yang pertama daun Watermelon Dan kita pilih yang Sudah tua Ada yang berwarna Hijau pekat seperti ini Di sini kita Kita cari yang Yang tua Namun Kita bisa memperbanyak watermelon Dengan cara setek Daun Dan Kesempatan hari ini Bagaimana caranya Kita ikuti Yang pertama kita Tersiapkan daunnya dulu Yang kedua Yaitu Selanjutnya Media tanam Media tanamnya Yaitu Yang kalau saya Pribadi disini Ada Kompos Apa ini Buku kandang Yaitu Kumpulan hewan Lupa Terserah Kawan-kawan Mau kambing Mau Sapi Rinci Nggak bagus Disini saya Dari Kumpulan Kandang Dari Kumpulan hewan Yaitu Sapi Yang pertama Yang kedua Campuran kedua Yaitu Sekam Yaitu Sekam Kementasi Yang ketiga Yaitu Humus Dari tanah Kebun Atau kalian Teman-teman Bisa Beli Di Tuku Tuku Bunga Atau Tuku Tuku Pertanian Mungkin Adalah Di Tempat Tuku Perbandingan Berbandingan 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 Yaitu Satu Kompos Atau Buku kandang Satu Humus Atau Tanah Subur Yang Terakhir Yaitu Satu Sekam Atau Atau Masih S Sekam Badi Yang Sudah Dikomentasi Perbandingannya Satu 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 Kita Campur Sama Sama Oke Kawan-kawan Kita Campur Bahan-bahan Yang Tadi Yaitu Kondak Kupuk Kandang Tanah Subur Dan Yang Terakhir Adalah Sekam Permentasi Kita Jadikan Satu Kita Aduk Mohon Maaf Karena Disini Lagi Berantakan Jadi Dapat Dikom Kita Aduk Secara Merata Seperti Ini Atau Kawan-kawan Kalau Tidak Mau Kotor Tangannya Bisa Pakai Skrup Atau Pakai Apalah Tidak Menggotori Tangan Kalau Saya Biasa Pakai Tangan Oke Kawan-kawan Ini Sudah Ter Tercampur Sempurna Kita Akan Taruh Di Pot Oke Ini Seperti Ini Sudah Cukup Yang Satunya Lagi Seperti Ini Kalau Kawan-kawan Punya Arang Sekam Bisa Dicampurkan Juga Itu Bagus Juga Untuk Campuran Media Tanam Untuk Memperbanyak Water Water Milihan Tautan Nama Lias Pipiro Milihan Water Milihan Oke Seperti Itu Kawan-kawan Karena Kita Sudah Menyiapkan Medianya Tadi Kita Akan Berbanyak Water Milo Ini Dengan Cara Kita Potong Menjadi Beberapa Bagian Kita Potong Menjadi Beberapa Bagian Bagaimana Caranya Seperti Ini Kita Sediakan Genti Kita Seperti Ini Kita Potong Seperti Ini Lalu Kita Dari Dari Bagaian Ini Bisa Karena Bagaian Seperti Ini Inti Dari Dari Menak Tumuh Ini Kan Ada Apa Namanya Tulang Tulang Daun Disini Titik Dari Titik Dari Tumbuhnya Duras Dan Tumbuhnya Akar Caranya Bagaimana Kita Tancapkan Seperti Kita Menanam Sepertinya Kita Tekan 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 Sudah Seperti Ini Kalian Caranya Berbanyak Tendron Dengan Cara Stek Daun Berapa Hari Kira-kira Kurang Lebih Setengah Bulan Atau Satu Bulan Sudah Akan Tumbuh Tulis Mas Baru Dari Sisi Bawah Dari Daun Watermelon Yang Kita Setek Oke Seperti Seperti Kawan Kawan Mudah Mudahan Ilmu Yang Kita Pelajari Atau Kita Bahas Hari Ini Dan Menfaat Untuk Kawan Kawan Dan Jangan Lupa Subscribe Channel Ini Apabila Mula Untuk Dan Dukung Channel Ini Agar Kami Bisa Lebih Banyak Menfaat Tentang Tanaman Bias Terima